Terima kasih Anda masih menyaksikan newsline kalau di segmen pertama tadi kita sudah membahas yang terlihat topik bagaimana ini erupsi Gunung Marapi dan juga proses evakuasi terhadap korban dan kini saatnya kita melihat trending kedua yang ada 4.000 pencarian sejak tadi pagi berkaitan dengan polemik yang disebabkan oleh Ade Armando karena ungkapan yang mengatakan politik dinasti yang sebenarnya terjadi justru di daerah istimewa Yogyakarta. Nah padahal disana sudah diatur ya dalam undang-undang bagaimana perpolitikan dan juga memilih pemimpin di Yogyakarta ini berdasarkan dari undang-undang seperti itu. Nah ini tentunya menjadi polemik kita lihat ini pernyataan yang dikeluarkan oleh Ade Armando di tweetnya. Nella kira-kira seperti apa bunyinya? Tadi ya kita lihat ya terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja nih melawan politik dinasti. Ada lagi lanjutannya? Iya dia mengatakan bahwa pada intinya adalah di video pendeknya tampil ketua BPUI dan juga ketua BMUGM mereka gunakan baju kaos bertuliskan dari publik rasa kerajaan dan juga intinya Ade Armando mengatakan bahwa sebenarnya kerajaan ataupun politik dinasti itu terjadinya justru di tempat para mahasiswa ini berdebo dalam hal di Yogyakarta karena dikatakan Yogyakarta disitulah politik dinasti sedang terjadi. Jadi singgung dinasti di DIY Ade Armando tuai protes dan dapat teguran nih dari PSI ya teguran keras terkait pernyataannya mempertanyakan ini keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang mempraktikan politik dinasti. Dan kabarnya memang teguran ini langsung dilayangkan oleh ketua umum PSI yakni Kaisang Pangarep ya terkait dengan pernyataan kontroversialnya karena memang demonstrasi pun ini muncul di mana-mana termasuk juga salah satunya di kantor DPW PSI yang ada di Yogyakarta dibanding digruduk oleh masa meminta dan juga menuntut Ade Armando untuk meminta maaf terkait dengan pernyataannya yang meragukan keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ya Ade Armando sendiri sudah melayangkan permintaan maaf melalui video ya namun rakyat Yogyakarta ini tidak puas dengan permintaan maaf yang dilayangkan tersebut melalui video. Ingin secara langsung Ade Armando melakukan permintaan maaf gitu ya. Nah sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan apa saja itu kan sudah tertuang ya dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012. Tentang keistimewaan Yogyakarta ada di pasal 6, pasal 18 undang-undang nomor 13. Jadi sebetulnya ini merupakan sejarah panjang ya dan seharusnya sudah tidak dipertanyakan lagi ya akibat pernyataannya tersebut akhirnya seperti ini nih. Ya akibatnya masyarakat juga menilai bahwa tidak elok jika mengkaitkan politik dinasti dengan daerah istimewa Yogyakarta karena memang secara historikal pemimpin di daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan turun-temurun seperti itu ya dari keturunan raja. Dan hal ini pun bukan tidak main-main karena sudah diatur dalam undang-undang yang tadi juga Nailah sudah sebutkan ya. Sehingga ini protesnya di mana-mana termasuk dari warga Yogyakarta dari mahasiswa yang terus mendesak bagaimana ini Ade Armando bisa bukan hanya memberikan permintaan maaf setelah lisan saja namun juga ada pertanggung jawaban lainnya di mata hukum. Betul dan menurut warga Yogyakarta nih katanya permintaan maaf dari Ade Armando ini dinilai tidak tulus gitu ya karena atas desakan dari partai. Nah ini dia nih kalau misalnya Anda lagi menyimak layar kaca ada sejumlah keistimewaan Yogyakarta diantaranya Yogyakarta ini menjadi satu-satunya provinsi yang tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur karena memang telah ditetapkan ya. Oleh undang-undang bahkan ini peraturannya sudah ada sejak tahun 1950 ya keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta ID dan juga sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta bahkan ini diatur di dalam undang-undang dasar kita tepatnya ada di Pasar 18. Apa itu bunyinya? Salah satu bunyinya adalah bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut dalam poin B tertera bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipatan Paku Alaman yang telah mempunyai wilayah pemerintah dan penduduk sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia pada 1945 berperan dan memberikan sumbangsi yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya sudah tidak diragukan lagi keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta dimana ini levelnya juga setara dengan tingkat provinsi dan juga gubernur setawakil gubernurnya ini sudah ditentukan bagaimana pemilihannya berdasarkan dengan raja seperti itu dan juga diatur undang-undang tidak bisa dikaitkan dengan politik dinasti karena seperti itulah adanya ya Naila ya. Iya dan kita akan melihat tanggapan ya dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep yang menyebut Adi Armando sudah meminta maaf terkait ujarannya yang menyinggung dan menyakiti hati masyarakat Yogyakarta. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Kaisang usai menggelar pertemuan dengan komunitas influencer dan juga masyarakat Tionghoa Indonesia, Kota Malang pada tanggal 4 Desember petang. Kenapa banyak terkait pernyataannya Adi Armando mas yang hari ini? Iya, Bang Adi Armando udah minta maaf. Pertanyaan kedua. Satunya selain dari Kaisang, ini juga Sri Sultan Hamengkubwono X juga ikut menanggapi pernyataan dari caleg PSI, yaitu Adi Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Sri Sultan menegaskan berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY memang tidak melalui pemilu, melainkan mekanisme penetapan Sri Sultan dan Paku Alam bertakta. Ini Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur Sultan dan wakil gubernur Paku Alam. Yang melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak, ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu namanya blunder sepertinya Naila ya, mungkin tujuannya ingin mengalihkan kritik, tapi ternyata justru mendapatkan kritik ya. Sama dengan warganet yang juga ikut berkritik di Facebook salah satunya. Jadi dari Joko Su XXX mengatakan, Jogja itu kerajaan yang sudah merdeka sebelum Indonesia ada. Aturan kerajaan yang seperti itu, dari raja ke anaknya, dari anaknya ke cucunya, dan sebuah masyarakat Yogyakarta, begitu pun 100% cinta terhadap rajanya dan juga keratannya. Jadi sekali lagi ya, sudah melalui dan melampaui sejarah yang begitu panjang. Dan XXX, semoga segera diproses hukum, seret ke meja hijau, adili, jangan hanya proses dan disangsi partai. Ada juga dari Agus Kur XXX mengatakan, kalau sudah minta maaf itu dari hati bang, jangan cuma di mulut. Intropeksi diri lebih penting daripada cari salah menyalahkan orang lain dan jangan merasa sudah paling benar. Itu kata warganet ya. Dari Dell XXX ada undang-undangnya, kok dibilang dinasti. Dari Andri, sudah jelas Yogyakarta ada undang-undang keistimewaan sendiri. Memang dari dulu Raja Yogyakarta itu ya gubernurnya. Bahkan ini sudah diatur dalam undang-undang dasar kita ya, bukan hanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan baru, tapi juga ini sudah sejak dahulu, sejak Indonesia Merdeka, sudah mengatur bagaimana pemimpin dari daerah istimewa Yogyakarta ini berdasarkan trah dari kesultanan di sana. Nah, kita juga akan coba pilihkan ya, bagaimana ini komentar yang ada di TikTok terkait dengan polemik yang ditimbulkan oleh Ade Armando, ini katanya ini dari Marzaki. Ade Armando, nggak ada kapoknya katanya. Iya, kemudian ini juga tuai protes pelanggaran hukum undang-undang dari warga Yogyakarta, singgung dinasti di Yogyakarta, Ade Armando, tuai protes. Ini dari Ahdero. Ada juga dari Eko PB di TikTok ya ini, Yogyakarta daerah yang berperan menjadi pembentuk atau pendukung NKRI. Banyak lagi nih komen-komen yang bagus-bagus, santun, sopan, tetap sesuai etika, kita bacakan ya. Oke, ini lagi ini ya Ade ya. Bikin huru-hara aja, makanya baca dulu, jangan asal ngomong dari Ki underscore Brongo. Dan terakhir ini dari Ahdero Linde ya, katanya, polemik politik dinasti di Yogyakarta, Ade Armando, tuai protes. Terima kasih loh, Ahdero ini cukup aktif dari awal, konsisten ya untuk komen-komen. Nah, itulah dia yang juga tentunya menjadi pelajaran adalah jangan mengkritik ya, dengan kemudian bisa menuai protes ya dari kritikan itu sendiri. Jadi, kritik boleh tajam tapi juga harus disesuaikan dong dengan sejarah dan juga mungkin ini sudah ada dalam undang-undang, jadi memang harus berhati-hati lagi ke depannya. Betul sekali, oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.